Data penderita hepatitis yang dihimpun Dinas Kesehatan Kabupaten Trenggalek diketahui tidak sama dengan data pasien hepatitis yang dihimpun oleh RSUD Dr. Sudomo Kabupaten Trenggalek. Pastinya data dari Dinas Kesehatan jauh lebih sedikit jika dibandingkan dengan data yang ada di rumah sakit. Bumas RSUD Dr. Sudomo Kabupaten Trenggalek mengatakan berdasarkan data register rawat inap yang dihimpun RSUD Dr. Sudomo Kabupaten Trenggalek, Penderitaan hepatitis selama satu semester pertama tahun 2019 ini ada 334 pasien hepatitis. Sedangkan yang ada saat ini yang masih menjualan perawatan ada sekitar 4 pasien. Data sementara itu di bulan Juni ini kita merawat pasien dengan seluruh pasien dengan hepatitis itu sebanyak 31 penderita. Artinya dalam waktu semester pertama tahun 2019 ini kita merawat dengan jumlah 334 seluruh pasien hepatitis ini. Kecuali karena kita untuk yang bulan Juni ini untuk yang hepatitis A atau B atau C itu masih belum kita break down. Sementara itu, Sekretaris Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Trenggalek, Sutikto, selamat mengatakan bahwa data penderita hepatitis yang dihimpunnya selama satu semester terakhir ada 156 pasien. Data tersebut mengacu pada data pasien yang dirawat di sejumlah puskesmas yang ada di Trenggalek. Sedangkan pasien yang saat ini masih dirawat di sejumlah puskesmas ada 6 pasien. Kenam pasien tersebut tersebar di puskesmas panggul, 1 pasien, puskesmas bodak 1 pasien, puskesmas dongko 1 pasien, dan di puskesmas bule ada 3 pasien. Semua puskesmas itu per hari kemarin. Data yang dirawat tersebut dari kemarin itu untuk panggul 1, podak 1 pasien, terus 206 pas 2. mulai 3 jumlahannya 6 jadi yang masih dirawat untuk saat ini mulai per setengah 4 kemarin 15.30 jadi total keseluruhan mulai Januari sampai 2 Juli itu 156 Sutikno juga menambahkan salah satu langkah tepat untuk mengantisipasi terjadinya penularan hepatitis ini adalah dengan menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat atau PHBS yaitu dengan mencuci tangan menggunakan sabun BAB di jamban cebok menggunakan sabun serta menggunakan alat makan yang bersih selamat menikmati